berikut ini cara menghapus akun mechat secara permanen jadi bagi kalian yang ingin menghapus langsung saja berikut ini memang kalau kita buka dari dalam aplikasinya yang ini itu tidak ada opsi hapus tapi saya ada menanyakan ke adminnya mechat begini cara menghapusnya nah yang ini ada email dikirimnya jadi kalau kita ingin melakukan penghapusan akun itu harus mengirim feedback feedback atau umpan balik dia akan memproses permintaan kita selama lima hari yang ini five day kemudian caranya login ke akun mechat kita kemudian cari tentang saya kemudian pilih about atau tentang kemudian masukkan ke menu feedback kemudian ketik diaktif plus nomor HP kita pada kolom tersebut kemudian pilih kirim jadi ini kalian salin yaitu dengan cara ketik diaktif plus nomor HP kemudian disini ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui kalau kita menghapus akun pertama itu kita akan menghapus akun kita kita tidak akan bisa mengaktifkan kembali nomor dua itu kemudian foto profit kita koleksi foto koleksi postingan koleksi video dan semuanya akan terhapus permanen kita tidak bisa mengembalikan nomor empat itu kita tidak bisa mengembalikan akun mechat kita apabila itu merupakan kesengajaan pada saat menghapus ataupun tidak sengaja kemudian nomor lima beberapa informasi seperti pesan yang kita kirim ke teman mungkin masih bisa terlihat setelah kita menghapus akun Nah untuk kalian yang ingin benar-benar menghapus akun tinggal buka aplikasi mechat ini setelah kita buka aplikasi mechat pilih yang ini tentang saya saya yang ada di sudut kanan bawah ini atau masuk ke profil kita di bagian saya ini kalian pilih gulir ke bawah ini kan ada bagian tentang kalian pilih bagian tentang ini nah di bagian tentang ini kan ada umpan balik pilih pilih yang ini pada bagian umpan balik kalian bisa ketik seperti ini yang disarankan oleh pihak mechat yaitu dengan ketik diaktif kemudian diikuti dengan nomor HP kita nah seperti ini diaktif ikuti dengan nomor HP kemudian ini isi dengan email seperti ini nanti kalian pilih kirim saya nah disini ini umpan balik sudah dikirim jadi nanti kalau kalian yang ingin melihat hasilnya tunggu sekitar seminggu tadi itu dibilang lima hari nanti kalau akun kita sudah dihapus pas kita coba mau login itu seperti daftar baru baru lagi kadang memang tidak dikirim email balasan jadi itu saja silahkan kalian coba sendiri